Hai ikut ini cara aktifkan dan menghilangkan tombol navigasi di aiko jadi untuk itu kalian bisa buka namanya pengaturan langsung dari pencarian ini juga bisa ketik yang namanya navigasi nanti akan muncul pengaturan navigasinya di sini nah ya ini navigasi sistem silahkan di ubah di navigasi tiga tombol ini atau kalian bisa gulir ke bawah pilih sistem yang ini kemudian kalian pilih navigasi sistem nah disini kalian lihat kalau untuk menghilangkan disini pilih navigasi gesture ini sudah hilang kalau untuk mengaktifkan yang ini navigasi tiga tombol nah silahkan dicoba kalau yang ini lebih lebih fullscreen layarnya untuk kembali untuk ke resen up seperti ini atau ke homescreen jadi itu saja silahkan diatur disini semoga bermanfaat selamat menikmati